Judul Kristus telah bangkit Al-Masih Judul Itu lagu pasca dalam bahasa Arab Lalu orang mengucapkan seruan Al-Masihom Kristus telah bangkit Hakom benar dia telah bangkit Al-Masihom Minbainil amwat Kristus telah bangkit Di antara orang mati Dengan kematiannya dia telah menginjak-injak Maut telah mengalahkan Kematian Dan memberikan anugerah hidup Kepada setiap orang yang mati Mati dalam dosa Dibangkitkan kembali Bersama dengan kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Amin Sudah-sudah kita akan membaca Dasar dari Kristus telah dibangkitkan Secara historis Jadi ada akar sejarah yang tidak bisa disangkal Baik itu dalam Alkitab Maupun dalam sumber-sumber sejarah di luar Alkitab Bahwa Yesus telah mati Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus Kata ahli sejarah abad pertama Namanya Flavius Dusefus Pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius Kata Takitus ahli sejarah abad pertama Jadi Yesus telah disalipkan Jadi Yesus telah disalipkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus Pada saat Kaisar Tiberius menjadi Kaisar disana Ini bukti-bukti bahwa penyalipan Yesus adalah fakta Yang tidak bisa disangkal oleh ahli-ahli sejarah pada abad pertama Kemudian mengenai kebangkitannya Memang mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati Orang Yahudi mengarang cerita Katanya murid-murid Yesus telah mencurinya Dan dengan cara itu dia menyogok serdadu-serdadu Romawi Itu terkata dalam Injil Matius Tetapi sekalipun mereka tidak bisa menyangkal fakta kebangkitan Ada sejarah wan yang menulis melaporkan Mengapa kekristenan itu tetap eksis Yosefus adalah sejarah Yahudi Yang menulis tahun 93 Masai Jadi sangat dekat dengan peristiwa 60 tahun setelah peristiwa Pintakosta Pencurahan Roh Hudus Atau Yesus naik ke surga sebelumnya 60 tahun Apakah tidak bisa dipercaya sekarang? Saya mau katakan Sumpah pemuda tahun berapa? 1928 Sekarang kalau ada orang nulis sumpah pemuda Siapa yang tidak percaya? Karena saksi-saksi hidupnya Masih bisa dilacak Pak Yamin punya anak Bung Karno punya anak Kei Haji Maskur punya anak Punya cucu Masih bisa dilihat Dan catatan-catatan sejarah zaman sumpah pemuda Masih bisa dilihat di perpustakaan Leiden Begitu juga ketika Yesus disalibkan pada tanggal 14 Bulan Nisan Tahun 33 Masai Yesus disalibkan Pada saat paskah Yahudi Dia disalibkan Data-data dokumen-dokumen Tentang eksekusi Yesus Masih tersimpan saat Flavius Dusefus menulis Tahun 93 Nah Oleh Karno Dusefus mengatakan Yesus itulah yang sudah disalibkan Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus Tetapi Murid-muridnya tidak berhenti Mengasihi dia Karena apa katanya Mereka melaporkan Mereka melaporkan berarti Dusefus tidak percaya dengan laporan itu Mereka melaporkan Bahwa Kristus yang sudah mati itu Bangkit kembali pada hari ketiga Dan menampakkan diri kepada mereka Itulah sebabnya Mereka semua masih eksis Sampai hari ini Jadi itu laporan netral Dari orang lain Sejarawan Yahudi Yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus Tetapi dia memberi laporan Alasan kenapa kok tetap ada Orang yang disebut Kristen Karena mereka percaya dengan kebangkitan itu Dan kebangkitan itu telah membuat Kekristenan tidak bisa mati Nah sudah-sudah yang terkasih Kita membaca Pertama Bagaimana kebangkitan Yesus itu Diterus sampaikan Kenapa saya katakan Diterus sampaikan Paulus mengatakan itu Ketika dia menggunakan kata-kata Injil yang kuberitakan kepadamu Yang kuberitakan kepadamu itu Di dalam bahasa Yunani Bahasa aslinya Digunakan kata Pare doka gar umin Pare doka yang disampaikan Gar umin kepadamu Kenapa kata paradosis Pare doka Itu artinya Yang diteruskan secara tanpa putus Maksudnya Jadi saya berikan contoh Bagaimana kebangkitan disampaikan secara tanpa putus Maria Magdalena adalah saksi kebangkitan pertama Seorang perempuan yang dipilih Yesus Untuk mengetahui pertama kali Bahwa Yesus bangkit Lalu Maria Magdalena Lalu digambarkan di dalam ayat yang kelima Bahwa ia telah Menampakkan diri kepada kefas Dan kemudian kepada kedua belas rasul Kalau anda amati mulai dari ayat Tiga Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Ayat empat Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan Lalu yang lima Bahwa ia telah menampakkan diri Kata bahwa itu Seperti diktem undang-undang Ini menunjukkan bahwa ada Poin-poin yang di Stressing Atau yang apa Yang ditekankan Jadi stressingnya adalah Ada poin-poin yang dipentingkan Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa Oleh karena itu segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kebangsaan dan keadilan Itu kan bahwa Bahwa Coba undang-undang itu mengingat atau balau Kita lihat pertama Bahwa sebagian dari Besar dari mereka itu masih hidup Berarti kalau Paulus bohong Tentu akan mudah Cek and reject Melacaknya akan mudah Nah Jadi kerasulan Paulus Disaksikan rasul-rasul yang lain Dan saksi mata Itu jelas Bukti-bukti historis yang begitu Kencang Keras Membuktikan Bahwa Yesus sudah bangkit Dari antara Orang mati Nah Kerasulan Paulus Dibenarkan oleh Lebih dari 500 orang yang menyaksikan itu Kebangkitan Yesus itu Karena waktu Paulus menulis ini 15 orang itu ke 500 orang yang mengalami penampaan Tuhan Yesus Sebagian besar masih hidup Apalagi Petrus masih hidup Jakobus masih hidup Jelas itu tampak dari kisah rasul pasal 15 Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Lalu ada kelompok-kelompok itu yang bikin cerita Ceritanya begini Paulin Christianity Itu berbeda dengan Yang dinamakan oleh mereka Judeo-Christianity Judeo-Christianity itu kekristenan Yahudi Yang dipimpin oleh Jakobus di Yerusalem Jakobus saudara Yesus Sementara Paulin Christianity Adalah Paulus lah pendiri agama Kristen yang sekarang Jadi yang namanya Gereja kita ini apa itu Katolik, apa itu Ortodok, Protestan, Pentecostal, Pentecostal Apa itu Karismatik Itu semua adalah agama ciptaan Paulus Bukan yang diajarkan oleh Yesus Sejak tahun 80-an sudah ada buku yang macam begitu Saya dapat itu di tempat loak itu Rebitan 80-an Tulisnya Michael Hart 100 tokoh yang terkemuka di dunia Nomor satu adalah Nabi Muhammad Yesus kalau tidak salah itu nomor tiga Nah ini Tapi untung orang kesan tidak marah Tapi ketika Aslindo bikin 10 tahun kemudian Marah sampai dihukum 5 tahun di penjara Ya sudah, tidak apa-apa lah Tapi justru kalau ngadepi orang yang pemarah begini Kita harus lebih cerdas Bagaimana caranya? Sudah saudara Lalu bikinlah teori Paulus ini pemalsu ajaran Yesus Paulus mengarang-arang tentang tritunggal Mengarang-arang tentang keilahian Yesus Mengarang-arang tentang kebangkitan Yesus Ini bukan ajaran para rasul yang 12 Tapi ajaran Paulus Saya sungguh prehatin Karena banyak sekolah-sekolah teologi Karena mau dianggap modern Ikut-ikutan yang seperti ini Makanya saya katakan tadi Kalau saya ngomong Tuhan izinkan saya sombong sedikit Itu supaya kerjaannya tidak terlalu berat Karena orang itu bermain dengan opini Makanya hati-hati kalau Anda ditokohkan Anda mulai ditokohkan Mulai didengar banyak orang Salah itu dianggap benar sama pengikut kita Karena itu hati-hati Kultus individu itu membahayakan Karena itu kalau mulai ditokohkan Jangan kita yang ditokohkan Tuhan yang dimuliakan Amin Seperti itu sudah saudara Inti ajarannya apa? Katanya Paulus itu Bertentangan dengan ajaran para rasul Mengapa? Karena Paulus mengatakan Bahwa tidak perlu kita tunduk pada hukum Torat Makanya dibuat teori pertentangan Jakobus dan Paulus Kapan teori itu dibuat? Oleh seorang ahli perbandingan agama Seorang teolog Ya protestan tentu saja Tahun 1890-an Itu baru tahun itu Terus saya yang ngomong dengan ini Jadi Ajaran para rasul Muridnya para rasul Murid dari muridnya para rasul Bapak-bapak gereja Ini mau dikalahkan oleh orang yang bernama Ferdinand Baur Tahun 1890 Yang lebih muda dari zamannya Pangeran Tiponegur Ayo sekarang pilih mana Kalaupun ada seorang yang hidup pada abad 16 Mengatakan merubah ajaran Alkitab dari abad pertama Saya tidak akan percaya Tapi cara saya mengejek menarik Saya bilang ini Tahun berapa itu munculnya? Ya pak tahun 1500 sekarang Itu sudah kuno Kuno pak Tahun 1500 Katanya ada penemuan Injil Turki Yang usianya 1500 tahun Saya ajak begini Portugas mendarat di Malacca tahun berapa? 1511 Loh itu zaman Portugas pun kuno Gak kuno itu Yang kuno itu abad pertama Baru kuno Baru zaman VOC sudah bingung Nah ini akibatnya apa? Kita ini miskin informasi Nah lalu dibuat Paulus Bertentangan dengan Jakobus Tidak ada bukti sejarah Bahwa Paulus bertentangan dengan Jakobus Kecuali soal teknis itu wajar Petrus Eh sorry Jakobus Barnabas Sama Paulus Satunya ingin menyertakan Markus dalam pelayanan Satunya tidak Itu kan persoalan teknis Sama dengan Pak Bambang mau pelayanan di mana? Jakarta Melu aku Pak Hojo Orang saya melu Lek gue melu Kok ngerusui lah Pakai itu wajaran Ini kan soal teknis kan? Kenapa begini dipersoalkan? Diperuncing Padahal bukan Substansi ajaran Nah lalu Tahun-tahun yang itu Tahun 1907 1910 Itu ditemukan dokumen-dokumen gereja Yang namanya Apostolic Fathers Ini merupakan pukulan telak terhadap teologi liberal Karena apa? Penemuan yang namanya Epistle of Barnabas Itu surat kiriman yang diatasnamakan Barnabas Kemungkinan ditulis di Iskandaria Tahun 90 Masai Sejaman dengan Injil Yohanes Tapi bukan Alkitab Kemudian penemuan surat-surat Ignatius Ignatius itu siapa? Ignatius itu muridnya Rasul Yohanes di Antioquia Penemuan surat Klemen dari Roma Siapa Klemen dari Roma? Klemen dari Roma itu adalah muridnya Petrus dan Paulus Selama ini kita hanya tahu namanya Di Filipi pasal 4 ayat 2 Ternyata suratnya Klemen ditemukan pada tahun itu Dan muridnya Petrus yang namanya Klemen ini Ketika terjadi persoalan gereja di Korintus Dia menulis surat-suratnya berbunyi Dalam segala yang aku ceritakan kepadamu Ini tentang perpecahan dalam jemaat Contohlah teladanilah Paulus Berarti muridnya Petrus yang dianggap bertentangan dengan Paulus Memuji Paulus Berarti tidak pernah ada pertentangan apapun antara Petrus dengan Paulus Yang kedua Ignatius muridnya Yohanes Memuji Paulus meneladani Paulus Yang ketiga Polikarpus Pernah Anda mengenal Paulikarpus? Yang Anda kenal mungkin Paulikarpus Budiharjo Paulikarpus ini adalah muridnya Yohanes Langsung Yang menjadi pemimpin gereja di Semirna Mungkin Bapak Ibu hanya mengenal voice of martyr Ceritanya ada Ketika Bapak gereja yang bernama Paulikarpus Disuruh menyangkal Yesus Dia berdiri dengan tegar mengatakan 86 tahun saya mengikuti dia Dan dia tidak pernah mengecewakan saya Saya tidak akan pernah menyangkal dia Lalu dalam buku itu dikatakan Mari kita teladani Paulikarpus Imannya yang kuat Titik Padahal mestinya Apa yang menyebabkan Paulikarpus Berani mati karena imannya Iman yang seperti apa Yang membuat dia berani menghadapi resiko Itu yang tidak diceritakan Yang penting malah tidak diceritakan Ketika Paulikarpus mati Dalam pembakaran Dia memuja ala Tritunggal Artinya apa? Ini bukan ajaran baru Tritunggal inilah ajaran yang membuat Para martir, para suhadak Berani membayar dengan nyawanya Karena ajaran kebenaran ilahi itu Amin saudara-saudara Makanya saya nulis buku judulnya Togok Madag Pandito Buku itu merupakan buku Guyonan serius Serius tapi santai Kenapa kok saya bikin Togok Madag Pandito Karena kalau saya bikin buku serius Itu ditanggapi dengan serius Maksud saya Jangan jadi promosi gratis Untuk orang yang saya jawab Jadi dianggap saja ini Mainannya anak kecil gitu loh Tapi dijawab dengan cara yang sangat Argumentatif Jadi tidak ada bukti bahwa Paulus bertentangan dengan para rasul yang lain Lebih-lebih disini dijelaskan soal kebangkitan Hampir kurang lebih 500 orang Dan sebagian dari 500 orang itu Mereka masih hidup Meskipun sebagian kecil Sudah mati Lah kapan Paulus mulai bertentangan Dengan gereja di Yerusalem Ini sejarahnya Baru tahun 135 Paulus sudah tidak ada itu Tahun 135 Di Israel terjadi pemberontakan Yang namanya pemberontakan Bar-Kohba Dia mengaku Mesias Mau ingin membebaskan Israel Dari penindasan Romawi Pemberontakan Bar-Kohba Bisa dipukul mundur oleh Pemerintah Roma Dan kemudian orang Kristen Semakin sulit posisinya Sejak orang Kristen sulit posisinya itulah Maka gereja di Yerusalem Yang dipimpin oleh masih kerabatnya Yesus Setelah Yesus tidak ada itu Pindah atau hijrah ke kota yang namanya Pela Di seberang Yordan Catatan sejarah ini Ditulis oleh Eisebius Orang sejarawan pertama gereja Tahun 349 Mereka kemudian Pindah ke Transjordan Kota namanya Pela Hasil penggalian dari Ordo Franciskan Tahun 1930-an Ditemukan situs Pela itu Pada tempat yang sekarang namanya Jabal Fahin Di Jordan Saat itu gereja Yerusalem Yang berlatar belakang Yahudi Itu terpecah jadi dua Satu yang namanya kelompok Nasrani Kelompok Kristen yang punya kebudayaan Yahudi Melaksanakan sunat Melaksanakan koser Koser itu makanan yang haram dan yang halal Menurut Imamat Pasal 11 Tetapi mereka Mereka mengakui Mereka mengakui Paulus Mengakui Kelahiran Yesus dari seorang perawan Mengakui ketuhanan dan keilahian Yesus Tetapi mereka Berperilaku hidup Seperti orang Yahudi Karena mereka Memang Yahudi Hanya saja Mereka tidak Memaksakan Kepada orang yang Bukan Yahudi Mengikuti mereka Berarti dengan demikian Fakta ini Menunjukkan Kebenaran catatan Kisah para Rasul Pasal 15 Ketika terjadi Persengketaan Antara orang Kristen Yerusalem Dan Kristen Antioquia Orang Kristen Antioquia Yang latar belakangnya Non Yahudi Dibebaskan Apa itu Dari hukum Yahudi Tetapi bagi mereka yang Yahudi Tidak makan Bapis silahkan Tapi jangan paksa orang Tidak makan Kalau dia mau sunat Silahkan Tapi jangan paksa Orang lain sunat Masing-masing Diberi Hak untuk menentukan Kemudian setelah Tahun 135 Itulah Orang-orang Ebionit Muncul Nah Ebionit Inilah Sekte pecahan Dari gereja Yerusalem Dari Judeo Christianity Yang menolak Kerasulan Paulus Menolak Keperawanan Maria Ini baru tahun 135 Tidak pernah ada Pada gereja Purba Nah Tolong ini dicatat Supaya kita tidak Gampang bingung Kalau menghadapi Kelompok-kelompok Yang sekarang Mau Mendelit 13 surat Paulus Dari perjanjian baru Pangkatmu itu Apa Kok mau Gua surat Paulus Telurlas Pinter rapati Pinter kemelalat Ini banyak Orang yang model Kayak begini Nah saudara-saudara Setelah dia menampakkan Kepas Dengan 12 rasul Dia menampakkan Kepada 500 orang Ayat 7 Lalu dia menampakkan Kepada siapa Selanjutnya Dia menampakkan Diri kepada Jakobus Jakobus siapa ini Maksudnya Jakobus Saudara Yesus Kemudian Kepada Semua rasul Loh Pada ayat 5 Kan sudah ada Kedua belas rasul Lalu semua rasul Ini maksudnya 70 rasul yang lain Yang dikisahkan Dalam lukas pasal 10 Jadi murid Yesus itu Ada dua Dua Kloter Kloter yang pertama Jumlahnya 12 Kloter yang kedua Jumlahnya 70 rasul Di antara 70 rasul Itu misalnya Barnabas Barnabas itu Rasul Yesus yang ke-70 Siapakah Barnabas Barnabas itu Pamannya Markus Penulis Injil Itu ada dalam Alkitab Lalu Barnabas itu Orang Siprus Yang menjual Harta miliknya Diberikan kepada Gereja di Yerusalem Kakaknya Namanya Maria Karena Banyaknya Nama Maria Dalam Alkitab Maka dalam Kisah rasul Dikir ceritakan Maria Ibu Yohanes Yang disebut Markus Itulah Kakaknya Barnabas Barnabas termasuk 70 rasul Yang namanya Tidak disebutkan Kalau dia 70 rasul Tetapi Dicatat oleh Bapak gereja Yang hidup Sejaman Dengan muridnya rasul Yaitu Clement Dari Alexandria Ini sejarah gereja Itu masih utuh Ada semua Cuma Cuma karena kita Belajar Dari sumber sekunder Kita belajar Sejarah gereja Itu kan Sejak tahun 1517 Setelah reformasi Protestan Coba anda Baca bukunya Berkof Bukunya Berkof Sejarah gereja Tebelnya Kira-kira 500 Halaman Itu gereja Barat Sejak reformasi 1517 Sampai sekarang Itu tebal Sekali Tapi gereja Porba Yang Ketuhanan Yesus Keilah Yesus Menteri Tunggal Dirumuskan Pada masa Jarak 1500 Tahun Sebelum 1517 Itu cuma Kira-kira 30 lembar Fair apa enggak Yang 1500 Tahun Lebih Diberi 30 Lembar Yang Sekitar 500 Diberi 500 Lembar Lebih Akibatnya Apa Yang ada Di Indonesia Teologi Konflik Karena Apa Yang 500 Lembar Itu Semua Konflik Konflik Protestan Katolik Wisleyan Armenian Kalvinis Itu yang Ditekan-tekankan Karena itu Saya tidak pernah Tertarik Dengan konflik Konflik Kereja Saya Kalvinis Pak Kalvinis 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 Kalvinan 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 Karena Kalau saya Mau Nenal Di Ponegoro Tidak Mungkin Tanya Orang Malaysia Abad Ke 20 Saya Mesti Tanya Orang Jawa Temannya Di Ponegoro Misalnya Sentot Prawiro Dirjo Kiai Mojo Nah itu kan Saksi mata Ini pola pikir Kita yang fanatik Membuat kita Buta Kebenaran Karena apa Justru kita ini Sering konflik Konflik dengan Katolik Bantekosta Dengan Protestan Injili Dengan Ekumenikal Karena Kita Memarisi Teologi Konflik Ini Deso Teologi Konflik Ini Sudah Kita Hilangkan Ini Abad Pertengahan Sekarang Kita Menatap Masa Depan Bersama Maafkan Sejarah Beda-beda Sedikit Tidak Bapak